Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya inlet jadi kali ini saya mau membuka paketan ya temen-temen itu paketan dari Mas Yuan Mas Yuan ini ya Oke jadi ini adalah Android box yang Mas Yuan kirim dari dari mana ini ya lupa saya Oke ini katanya sih enggak dibawa sama casingnya cuma di bawah mainboardnya aja sama cesannya ya Oke saya buka dulu ya temen-temen nah ini ya Nah ini temen-temen jadi kemarin itu sempat saya katanya Android boxnya mati kayak gitu mati total terus saya bales dan akhirnya dikirim ke tempat saya ya oke langsung aja saya coba cek jadi ini rusaknya seperti ini ya temen-temen rusaknya itu mati total ini saya coba ya dapurnya dipasang Hai terlihat saya masukkan dulu nah ini harusnya disini tuh nyala ya nyala lampu indikatornya tapi ini sama sekali nggak nyala ya ini ya lampu indikatornya jadi apanya yang rusak ya temen-temen kita mulai dari charger-nya dulu coba masukkan nah ini ya saya cek dulu saya cek menggunakan avometer skala volt DC ini DC volt di skala 10 volt kita cek nah ini ya jarum tester ternyata bergerak itu tandanya chargernya normal ya atau regulatornya normal oke sekarang kita coba amati dulu ya temen-temen Hai biasanya itu ada yang mencurigakan ya kita amati aja kalau ada yang konslet biasanya itu ada yang saya coba amati bagian atasnya ya ini sepertinya nggak ada yang mencurigakan nggak ada yang terbakar juga ya terus kita lanjut bagian bawah ini masih aman nah ini ya temen-temen ini seperti ada sebentar nah ini ya seperti terbakar ya ini ya saya ganti dulu ke mode makro ya nah ini kelihatan ini ini tengahnya bolong isinya nah itu ya kelihatan jelas jadi bagian tengahnya ini bolong ini mencurigakan ini saya coba cek apakah konslet apa enggak ini pastinya IC 33 voltnya ini sudah mati ini nah yang ini ya ini outputnya bagian tengah outputnya ini oke saya coba cek apakah konslet ini posisi buzzer kalau konslet berarti bunyi seperti ini caranya ini bisa menurut dengan menurut dengan meletakkan prop merah di ground groundnya bebas ya temen-temen ini semua ground ini nah ini ya ini ground 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 pokoknya yang bagian kayak gini itu ground kalau yang dalamnya ini ada tegangannya ini jadi saya letakkan prop merah di bagian body atau di soket usb ini nah ini ya prop merah terus kita letakkan prop hitamnya di bagian outputnya ini output nah ini ya ternyata bunyinya kencang ya ini ya nah seperti ditempelin kayak gini jadi otomatis tegangan atau output dari IC 33 volt ini konslet ini ya nah ini biasanya IC ini terbakar itu ada sebabnya ya temen-temen ya temen-temen ini saya coba suntik ya atau tembak yang konslet itu pakai adaptor atau power supply karena disini itu tegangannya 3,3 volt maka saya pakai 3,3 volt juga ini adaptornya atau power supply nya masih matiran ya temen-temen masih belum dikandangin atau diberi tempat oke saya coba tembak ya ini negatifnya atau min nya kita taruh di bagian port usb yang ini ya yang ground selanjutnya yang merah ini ke nah ini ya ke output 3,3 volt nya kita lihat nah itu ya temen-temen udah yang ngebul atau berasap nah ini ya ternyata ini nih kapasitor yang ini ini ya temen-temen ternyata kapasitor yang ini nih saya tunjukin sebentar sebentar ya nah ini ya nah yang ini nih temen-temen ini salt tadi yang keluar asap ini ya oke jadi sudah ketahuan ya penyebab konsletnya atau rusaknya IC 3,3 volt ini itu karena ini ya kapasitornya konslet jadi yang rusak ini 2 IC ini dan kapasitornya saya coba lepas dulu IC nya terima kasih ini nah ini ya kapasitornya nah ini oke saya coba cari dulu yang rusak tadi ya sama ini nah ini IC 3,3V nya nah ini ya teman teman saya sudah dapat IC 3,3V nya tinggal saya pasang dan ini adalah yang rusak tadi oke saya pasang dulu nah ini ya kapasitornya pun saya sudah dapat saya pasang kapasitornya dulu selamat menikmati 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 saya coba dulu kemudahan langsung berhasil kita colokin kita lihat nah ini ya teman teman sudah menyala oke mantap nah ini ya sudah start oke sip saya coba cek apakah panas ternyata aman tidak panas ini ya oke jadi itu tadi ya teman teman cara memperbaiki android box yang mati total ini dari mas yuan terima kasih sudah mempercayakan saying light ya untuk memperbaiki android box nya cukup sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk yang belum gabung jangan lupa klik tombol subscribe like terus aktifkan notifikasinya saya saying light wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.